Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku disini Apa kabar teman-teman semuanya, mudah-mudahan keadaan baik-baik aja Di video kali ini, seperti di judulnya, aku bakal nge-review produk terbaru dari Luxgrime Yaitu Luxgrime Ultralight Lipstain Terus aku beli yang kayak gini guys Yang banding gitu, isinya 5 Nih, jadi ini ada lipstainnya Ini kemasannya lucu banget gak sih guys? Kayak kaset gitu, kaset jadul Memang produknya Luxgrime itu yang bandingan tuh pasti kayak lucu-lucu banget gitu loh Kemasannya Terus kayak gini guys produknya, ini lucu banget Ini kayak bener-bener kaca gitu ya Mungkin plastik sih, cuman dia karena bening banget jadi kayak kaca gitu Ini kayak gini produknya Lucu banget kayak, apa ya Kayak mewah banget gitu loh Tapi tetep chic and fancy ala-ala Luxgrime gitu loh Terus ini ada nama sheet-sheetnya Ini ada 5 sheet, aku punya semuanya sih Untuk nama sheetnya, dia memang gak ada nomernya Tapi dia ada kayak nama-namanya Ini mulai dari Itu ada rosen, flamingo, apricot, amber, dan glistenberry Terus warnanya kayak gini guys Ala-ala warna-warna lipstain gitu ya Untuk highlight ingredientsnya Ini ada si monstia sinensis atau jojoba seed oil Terus juga ada macadamia, cernifolia seed oil Dan juga ada chrycerin Kalau dari ingredients-ingredientsnya ini Memang ingredients yang bagus untuk melembabkan guys Jadi bibir kita gak bakal kering gitu sih Kayaknya kalau pakai lipstain ini Kalau dari aku pribadi Sebenernya aku gak begitu suka lipstain Karena lipstain itu dia tuh kayak ngebelah gitu guys Ngebelah bibir gitu Jadi warna yang masuk tuh cuman warna di bibir kita bagian dalam Dan bibir luar aku kan memang agak gelap ya Jadi makin kelihatan gitu loh perbedaannya gitu Nah itu sih salah satu referensi aku ketika memilih lipstain Memang ada beberapa, tetap ada beberapa lipstain yang aku suka Dan biasanya aku sebelum pakai lipstain itu Aku selalu pakai dasar dulu Supaya warna bibir aku tuh yang gak rata ini Itu bisa rata dulu warnanya gitu guys Biar aku pakai lipstain Oke jadi aku penasaran banget Pengen nyobain lipstainnya dari Luxferm ini Jadi langsung aja kita ke swatchnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Terus dari kelima warna ini Jujur aja aku suka semuanya Tapi yang paling aku suka Paling aku suka pun aku milih tiga guys Jadi aku paling suka ini Yang rose and Yang apricot sama yang flamingo Kalau yang amber dan grassenberry Kalau lip tint itu kan biasanya kita cenderung Pengen tampilan yang natural gitu ya guys Jadi kalau warna yang terlalu terang Atau terlalu gelap Itu menurut aku malah jadi Gak bagus gitu kalau lip tint Mendingan pake lipstick atau lip cream Sekalian gitu jadi kalau yang amber Sama yang glassenberry ini kan Yang amber ini terlalu orange Cenderung merah gitu ya Terus yang glassenberry ini itu Cenderung warna ungu gitu Tapi kayak lumayan gelap Kayak yang aku pake sekarang ini Nah kalau yang paling natural itu warnanya rose and Kayak hampir gak pake apa-apa gitu Tapi tetep bikin bibir kita tuh Seger gitu Terus yang apricot sama yang flamingo ini Memang warnanya tuh kayak hampir sama gitu Gak sih guys makanya aku Bingung juga sih sebenernya bedanya itu Tapi kalau yang flamingo itu aku liat Memang kayak lebih Merah gitu daripada yang apricot Apricotnya kayak cenderung lebih kayak pink gitu Jadi aku paling suka tiga warna ini guys Tapi lima-limanya sama-sama bagus sih Sama-sama Aku suka banget Terus untuk lip tinnya Luxe Creme ini Itu last fillnya tuh kayak ada oil banget gitu loh Kayak gak kering sama sekali Memang dia kan mengandung beberapa oil Kayak tadi yang aku bilang itu kan Tapi anehnya kalau kita Tuh dia tuh udah gak nempel guys Jadi keren banget Tuh Padahal disini Masih kayak lemba banget bibir aku Bukan yang kering gitu Dan kayak yang aku bilang tadi Aku kan paling gak suka tuh lip tin Yang kayak terpisah gitu Antara dalam sama luar Nah ini tuh gak sama sekali Kayak bener-bener nutup seluruh bibir aku gitu Ini yang Glastonberry ya guys Antik juga sih warnanya Aku jadi bingung Pilih yang mana Tuh kalau kayak gini kan Keliatannya masih kayak mengkilap-mengkilap gitu ya Tapi kalau diginiin Tuh dia udah kayak gak geser loh Cuma sedikit-sedikit aja ngepiling gitu Oke jadi seperti biasa Aku bakal bikin kayak tes ketahanan gitu Tapi aku bakal hapus makeup aku Karena aku mau ke kantor Terus Ini juga bakal aku ganti Ke yang lebih natural Nanti aku bakal kasih tau Jam berapa aku pake Terus juga nanti Aku bakal beberapa jam Setelahnya aku bakal kasih tau Bakal check in Apakah lip tinnya Paxgram ini Beneran long lasting Dan awet untuk dipake beberapa jam kemudian Untuk klaimnya yang lightweight Dan beautiful stain Ini aku setuju banget sih Karena ini bener-bener Gengan banget Gak berat sama sekali Cantik banget stainnya Dia bukan yang Aku bilang terpisah itu Dan ini yang warna glass and berry Aduh lama-lama bikin aku galau Ternyata aku juga suka guys Jadi semua warnanya bagus-bagus banget Dan tinggal selera aja sih Mau pilih lip tin yang stainnya kayak gimana dibipin gitu Oke guys jadi aku bakal aktivitas dulu Dan sampai ketemu di tes ketahanannya Bye Oke guys jadi ini aku udah beberapa jam Pakai Pakai Laksgrime ultralight lip tinnya Terus aku udah makan Tadi makan berminat banget Makanan si babat Terus udah minum berkali-kali juga Terus kalian bisa liat nih kayak gini Seperti yang aku bilang Seperti lip tin pada umumnya Dia itu Mulai kebelah gitu ya guys Dalamnya lebih terang Lebih Masih nyisa gitu Produknya Terus yang bagian luar udah Mulai ilang gitu Kayak ada garis Ngebentuk garis gitu Terus ini aku coba untuk Giniin Dia lumayan pudar sih Tadi sebenernya lebih parah dari ini guys Cuma tadi aku udah coba Gituin gitu Dan Dia mulai ngilang gitu Tapi Masih tetep ada tinnya sih So far sih walaupun dia masih bergaris kayak gitu Tapi garisnya tuh menurut aku Masih bisa kita Akalin gitu Masih kita bisa ilangin Gak kayak lip tin-lip tin lain yang Kalo udah ngegaris tuh kayak susah banget Ilangnya Terus dia tuh walaupun ngegaris Kelihatan ngegaris Tapi di sisi Di keseluruhan bibir itu Masih ada guys tinnya Seperti kayak kita pake lip cream Terus mulai ngilang gitu Jadi dia tuh kayak Ngilangnya tuh kayak halus gitu loh Gak yang aneh gitu Terus bibir aku gak kering sama sekali Tuh Malah kayak masih keliatan lembah banget guys Jadi so far sih aku suka banget Sama lip tinnya Luxe cream Walaupun dia tuh masih agak bergaris ya Tetep Tetep Aku kayak kurang cocoknya disitu Tapi So far Kalo dibanding lip tin lain Ini udah oke banget sih Oke jadi segitu aja guys Tes ketahanannya Dan pendapat aku Untuk Luxe cream Ultra light lip tin ini Bye Oke guys jadi segitu aja Review aku untuk Luxe cream Ultra light lip tin ini Udah beneran bermanfaat Buat temen-temen semuanya Lagi cari-cari review Lip tinnya Luxe cream Lip tin dari Luxe cream ini Aku beli semuanya Pake uangku sendiri Jadi ini gak disponsori Dan ini semua honest review guys Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Sampai habis Dan buat temen-temen yang suka video ini Bisa di like Dan jangan lupa subscribe channel aku Supaya gak ketinggalan video aku berikutnya Bye guys